Hello Technolovers! Munculnya proyek-proyek real estate yang stagnan dan berubah menjadi kota hantu, tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di negara lain, termasuk negara tetangga Indonesia lho. Dalam riset CNBC Indonesia, salah satunya adalah Malaysia. Hal ini terkait dengan mega proyek foreign city yang dikembangkan oleh perusahaan raksasa yang bergerak di bidang real estate bernama Tiongkok Country Garden sejak tahun 2006. Lantas, seperti apa kabarnya? Mari kita lihat ulasannya berikut ini. Di jalan menuju mega proyek Malaysia senilai 100 miliar dolar atau setara dengan 1 kwadriliun 536 triliun 785 miliar rupiah yang diinvestasikan oleh Tiongkok, sebuah jembatan yang hancur memaksa pengemudi untuk mengambil rute lain sebelum mencapai kota buatan yang muncul di antara pepohon dan palem, di mana apartemen, jalan, dan pertokohan masih sepi. Foreign City menyasar kelas pembeli menengah atas asal Cina. Apartemen tersebut sempat mengalami minat pembelian yang buruk. Di samping itu juga kendala kontrol mata uang Cina, yuan, penutupan akibat pandemi, dan kemarahan publik atas pengaruh Beijing yang semakin meningkat di Malaysia. Saat ini, masa depan kota ini kembali tidak menentu akibat krisis keuangan yang melanda, raksasa real estate Tiongkok, Country Garden. Pengembang proyek tersebut telah berkembang dari ide seorang petani menjadi perusahaan real estate swasta terbesar di Beijing. Namun kini terbebani dengan utang sebesar 196 miliar dolar atau sekitar 3 kwadriliun 11 triliun 892 miliar 800 juta rupiah. Perusahaan membukukan rekor kerugian pada paruh pertama tahun 2023. Namun, perusahaan mendapat persetujuan dari kreditor untuk memperbanjang batas waktu pembayaran kewajiban utamanya, menghindari resiko gagal bayar yang dapat membahayakan ribuan pembangunan di dalam dan di luar negara terbesar kedua di dunia. Namun perusahaan juga menghadapi tengkat waktu untuk membayar bunga yang belum dibayar, senilai jutaan dolar yang sekali lagi menempatkannya pada resiko gagal bayar. Terletak di seberang kota Singapura yang berkilauan, kota ini, negara bagian Johor ini adalah salah satu pertaruhan ambisius Country Garden yang membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi, namun saat ini terancam gagal. Diluncurkan sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok dengan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh Raja Malaysia yang berkuasa. Forest City hanya dapat menampung sekitar 9.000 orang, jauh dari target yang ditetapkan yaitu 700.000 orang. Pekerja konstruksi bekerja di kota pulau itu pada siang hari, sementara kehandingan yang mencuka menyelimuti jalan raya empat jalur yang sepi pada malam hari. Pada malam hari, hanya sedikit lampu yang bersinar dari jendela lebih dari dua lusin menara tinggi proyek tersebut. Di bawahnya terdapat deretan toko tertutup, beberapa di antaranya memiliki surat-surat pengadilan yang ditempel di pintunya untuk menuntut pembayaran yang belum dibayar. Zona Khusus Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa banyak pembeli tidak tinggal di kota buatan tersebut, melainkan menyembunyikan uang mereka. Patung-patung modal dari empat pulau buatan kota yang telah selesai dibangun, jauh dari status quo, ditempatkan di ruang pameran untuk menarik calon pembeli dengan dipandu oleh papan tanda dalam bahasa Mandarin, Melayu, dan Inggris. Pemerintahan sebelumnya menentang izin tinggal bagi investor asing dan mengkritik proyek yang dibangun hanya untuk orang asing. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turun tangan untuk mencoba menyelamatkan Forest City yang terancam menjadi proyek yang terhenti. Pekan lalu, mereka mengumumkan pembentukan zona keuangan khusus dan manfaatnya termasuk tarif pajak penghasilan khusus dan visa masuk ganda. Para pengamat mengatakan Forest City sedang menghadapi perjuangan berat. Tekanan likuiditas dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan proyek perumahan di luar negeri. Kota Hantu Berjarak 3 jam berkendarai dari Kuala Lupur, kota ini menarik wisatawan yang ingin melihat menara kembar, petrones, atau membeli alkohol bebas biar. Pantai pasir buatan yang dipenuhi kaleng bir, tempat keluarga berpiknik di bawah pohon kelapa, juga memiliki tanda peringatan bagi calon perenang akan kehadiran buaya. Di salah satu menara setinggi 45 lantai, seorang pejabat mengatakan hanya dua lantai yang ditempati sedangkan lantai sisanya dijual. Country Garden saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup dan mungkin memerlukan upaya besar dari Beijing dan Kuala Lupur untuk menghidupkan kembali Forest City. Krisis Utang dan 3 Mega Proyek yang Mangkrak Krisis utang Country Garden di Tiongkok telah menjadi berita utama global, karena perusahaan tersebut menjadi pengembang real estate terbesar di Tiongkok berdasarkan nilai pendapatan pada tahun 2023. Pekan lalu, perusahaan tersebut menghentikan perdagangan hampir selusin obligasi domestik, membuka jalan bagi pembicaraan utang dan kemungkinan restrukturisasi ketika harga saham jatuh. Perusahaan kini memiliki masa tenggang 30 hari hingga awal September untuk melunasi utangnya sebelum dianggap bangkrut. Bisnis dan proyek konstruksi Country Garden tidak hanya berkonsentrasi di kota-kota daratan Tiongkok. Namun perusahaan juga memiliki anak perusahaan di Malaysia yang juga membawahi 3 proyek pembangunan di negara bagian Johor bagian Selatan. Proyek ini termasuk Mega Proyek Andalan Perusahaan senilai 100 miliar dolar, Forest City di Gelang Pateh dan pengembangan pesisir lainnya. Dan gak baik dekat Johor Baru yang memiliki total nilai pengembangan setara 18 miliar dolar atau setara dengan 276 triliun 604 miliar 200 juta rupiah. Proyek ketiga yang disebut Central Park masih dalam tahap konstruksi dan seluruh rencana induknya akan selesai pada tahun 2024. Proyek ini akan menelan biaya 990 juta dolar. Sebuah proyek pengembangan yang direncanakan pada empat bidang tanah reklamasi terpisah di dekat jembatan tuas kedua, Forest City mencakup kompleks apartemen, villa, hotel, lapangan golf, serta banyak fasilitas lainnya. Menurut pemeriksaan di situs Real Estate Online, harga rumah di Forest City berkisar antara 400 ribu ringgit hingga 4,8 juta ringgit. Sudah ikan dan gak baik memiliki enam kompleks apartemen, berbeda di atas lahan reklamasi pantai seluas 0,23 km persegi. Proyek ini menawarkan kondominium dengan satu hingga empat kamar tidur yang saat ini dihargai mulai dari 300 ribu ringgit Malaysia hingga 1,3 juta ringgit Malaysia. Proyek Central Park juga menawarkan apartemen dari satu hingga empat kamar tidur. Ia juga mempunyai apartemen teras dua lantai yang bernilai antara 280 ribu RM dan 1,1 juta RM. Samuel Tan, Direktur Pelaksana KGV, International Property Consultants di Johor, mengatakan kepada CNA bahwa penerbitan surat utang oleh perusahaan Tiongkok Countergarden juga akan menimbulkan sentimen negatif di kalangan penduduk saat ini dan pembeli potensial di Malaysia. Katanya bakalan jadi kota surgesi, eh malah terancam jadi kota hantu. Gimana menurut kalian teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, thanks for watching and see you next video. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!